Sebanyak 140 orang penembak ikut ambil bagian dalam upaya memberantas hamat tupai yang merusak kanaman warga Negeri Sikucur Barat, Kecamatan Limokoto, Kampuang Dalam, Kebupaten Padangpariaman. Para penembak mampu melempuhkan tupai-tupai yang bersarang di pohon-pohon yang sedang berbuah milik warga. Satu persatu tupai berjatuhan setelah ditembak oleh pemburu yang ikut ambil bagian dalam memberantas hama yang merusak tanaman warga. Hama berjenis tupai tersebut merusak tanaman kelapa, kelapa sawit, kakao, dan pinang. Menurut Ages, salah satu dari penembak kegiatan berburu tupai tersebut merupakan ajang silaturahmi sesama penembak se-Sumatera Barat. Dalam kegiatan menembak tersebut, dia bersama rekan sesama penembak ikut menggalang donasi untuk membantu salah satu rekan mereka yang terkena musibah berupa sakit yang menahun. Ages menuturkan, dia bersama rekan penembak lainnya ikut membantu warga membasmi hama tupai karena meresahkan. Tujuan kita untuk membuat kegiatan seperti ini adalah untuk menjalin tali selaturahmi sesama penembak se-Sumatera Barat. Kemudian kita juga melakukan program setiap kegiatan, ulanan, adanya target yang harus kita bantu orang-orang yang menuntutkan pertolongan kita. Seperti sakit parah, sakit manahun, orang tua, atau sebagainya. Ini yang menjadi motivasi kita untuk membangun sebuah komunitas agar supaya kejiwaan kita terlatih untuk berbuat baik kepada sesama. Selain membantu para petani kita untuk membasmi hama tanaman, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya. Sekretaris Nagarisi Kucur Barat, Efe Readi, sangat mengapresiasi para penembak yang ikut ambil bagian dalam membantu masyarakat untuk membasmi hama tanaman yang meresahkan. Dia cukup terkejut hama tupai yang tertembak oleh pemburu sebanyak seribu ekor lebih, karena baru dalam beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan penembakan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Padangpariamat. Kata Efe Readi, kegiatan ini merupakan swadaya antara pemerintah, nagari, dan masyarakat yang bekerja sama dengan klub tembak yang ada. Kita sangat mendukung program ini, sehingga beban masyarakat bisa terbantu mengurangi hama dari tanaman masyarakat. Cukup parah, karena kurangnya perhatian dari masyarakatnya sendiri tentang pemeliharaan tanaman, baik kurangnya petani itu membersihkan lahan tersebut. Dari Padangpariaman, Sumatera Barat, tim Liputan INews melaporkan. Kreatif di tengah pandemi, Napi Lapas Bukit Tinggi produksi ikan asap untuk ekspor. Beritanya akan dihadirkan saat lagi, tetaplah di INews Sumatera Barat.